Arya Saloka memutuskan untuk kembali berakting di sinetron Ikatan Cinta. Sebelumnya, selama beberapa bulan belakangan, toko Aldebaran yang diperankan Arya Saloka memang sengaja dihilangkan. Diceritakan, Aldebaran mengalami kecelakaan pesawat saat dirinya terbang menuju Amerika Serikat dalam rangka pekerjaan. Namun, setelah dua tahun berlalu, ia pun ditemukan di sebuah pulau oleh TNI Angkatan Laut dalam episode Semalam, Senin, tanggal 5 September tahun 2022. Mama Rosa, Sari Nila, sudah dipertemukan dengan putranya, meski dari jarak jauh. Momen pertemuan antara ibu dan anak itu sontak membuat netizen ikut terharu. Menariknya, rating sinetron andalan RCTI tersebut langsung naik drastis. Jika sebelumnya rating sinetron ini hanya mampu mencatat TVR 6,6 DKM TVS 25.3. Kehadiran Arya Saloka semalam justru membuat Ikatan Cinta Merai TVR 8 dan TVS 30.1. Hal tersebut terungkap lewat unggahan akun at aladin.word. Bahkan, Arya Saloka juga terlihat ikut menyukai unggahan akun tersebut. Luar biasa, sampai gak bisa berkata-kata rating share semalam naik drastis. Cuma Al dan Andin yang bisa tulis akun tersebut pada keterangan foto. We did it guys, terima kasih semuanya. Lanjutnya, perolehan rating dan saring yang cukup tinggi. Sontak membuat para pecinta sinetron Ikatan Cinta berbahagia. Bahkan, tak sedikit yang menduga bahwa sin pertemuan Arya Saloka dan lawan mainnya, Amanda Manopo, akan mampu mencetak perolehan rating yang lebih tinggi lagi. Gokil, padahal ini Al dan Andin belum ketemu. Kalau udah ketemu pasti pecah sih. Kata Itz.Ika Alhamdulillah. Keren abis. Kalau udah ada sin Al sama Andin aku yakin bisa tembus si 10 lebih nih. Dot yuk nonton Ikatan Cinta di TV. Bismillah, melesat lagi. Tutur Wati. Keren duo ini baru pertemuan anak dan ibu. Lah gimana nanti ketemu anak dan istrinya pasti naiknya gak main-main. Lanjut Imas. Wah, naik terus. Semoga ini makin naik lagi ya. Apalagi kalau nanti ada pertemuan Andin dengan Aldebaran. Belum lagi pertemuan Askara dengan papa kandungnya. Aldebaran pasti rating bakal wow abis sih ini. Timpal Julianip. Inilah daftar program TV, yang menempati rating teratas, dengan meraih persentase tinggi, sebagai tontonan favorit masyarakat. Di posisi kedua, ditempati sinetron cinta setelah cinta tayang di SCTV, nampaknya masyarakat menyukai sinetron ini. Namun tak dipungkiri, kehadiran Aldebaran dalam sinetron Ikatan Cinta kembali menyitap perhatian publik, untuk menyaksikan kisah selanjutnya antara Andin dan Aldebaran. Sehingga, posisi sinetron Ikatan Cinta masih di urutan pertama, dari sekian banyak program TV tayang Sabtu-Tanggal 10 September tahun 2022. Inilah daftar rating 15 top program TV di antaranya. 1. Sinetron Ikatan Cinta RCTI menempati urutan pertama, dengan rating 7,629,1. 2. Menuju posisi kedua, ada sinetron Cinta setelah cinta, tayang di SCTV dengan rating 5,520,1. 3. Ada program TV bertajuk reman pensiun 6, tayang di RCTI meraih rating 5,219,7. 4. Kemudian, diikuti oleh program panggilan Indosiar meraih rating 4,317,4. 5. Di posisi 5, ada sinetron Takdir Cinta yang kupilih SCTV dengan rating 3,618,8. 6. Selanjutnya, ada sinetron Cinta 2 pilihan tayang SCTV berada di posisi ke-6. 7. Di posisi ke-7, ada sinetron Amanawali 6 tayang di RCTI. 8. Kemudian, disusul sinetron Beratajuk, Aku Bukan Wanita Pilihan tayang di RCTI. 9. Disusul dengan program FETV Pintu Berkah, tayang di Indosiar. 10. Dilanjutkan, ada sinetron berjudul Suami Pengganti Tayang di ANTV. 11. Di posisi 11 ada program TV Dunia Terbalik Tayang di RCTI. 12. Kemudian, ada sinetron Suara Hati Istri Tayang di Indosiar. 13. Menempati nomor ke-13 ditempati oleh sinetron Love Story The Series, tayang di SCTV. 14. Selanjutnya, diikuti tayangan Sidul Anak Sekolah RCTI. 15. Dan di posisi ke-15 ditempati program TV Putri Duyung Tayang di Mensivi, dan masih banyak lagi rating top program TV lainnya yang pastinya seru dan menarik untuk ditonton. 15. Dan di posisi ke-15 ditempati oleh sinetron. 15. Dan di posisi ke-15 ditempati oleh sinetronjae Terbalik Tayang Douchantara Pengetan Gaten Kalpokoni, tayang 24. Dan di posisi ke-15 ditempalibilis 67. Dan di posisi ke-17 ditompati oleh sinetron. 16. Dan di posisi ke-15 ditempati oleh sinetron dividedni waain nai .